Aksi tiga polisi rambok sepeda motor warga bikin geram, Mahfud MD pecat dan pidanakan lacak komplotannya. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD meminta agar tiga orang oknum anggota polisi yang tertangkap mencuri sepeda motor di Sumatera Utara agar dipecat dan hukum pidana. Ya, stop impunity. Selain dipecat, ketiga polisi tersebut harus dihukum pidana secara maksimal plus pemberatan sebagai anggota penegak hukum. Tulis Mahfud dalam akun twitternya etmohmahfudmd yang dipantau di Jakarta Minggu 9 Oktober 2022. Menurut dia, dengan menghukum pidana ketiga oknum anggota polisi tersebut, aparat kepolisian dapat melacak jaringan pencurian motor yang ada di masyarakat, bahkan di tubuh polis sendiri. Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia atau LEMKPI, Edi Hasibuan pada kesempatan sebelumnya meminta tiga oknum anggota polisi di Medan Sumatera Utara yang merampok sepeda motor milik warga agar dipecat. Aksi merampokkan sepeda motor milik warga yang didalangi tiga oknum polisi di Medan memalukan institusi Polri. Katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu 8 Oktober. Edi meminta Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Inspektur Jenderal Polisi RZ Pancaputra Semenjuntak, mengambil tindakan tegas dengan memecat ketiga oknum polisi itu dari anggota Polri. Jika terbukti, mereka tidak layak lagi menjadi anggota Polri. Kita minta Komisi Kode Etik Polri merekomendasikan mereka dipecat katanya. Edi mengatakan perilaku tiga oknum anggota polisi di Medan itu telah menyerungkan harga dan harta bat Polri serta melusak citra kepolisian di tengah masyarakat. Mereka bukan saja melanggar etik, tapi perbuatan mereka juga sudah mengarah pada pelanggaran pidana, tambah Edi Hasibuan. Sebelumnya, kepolisian Resor Kota Besar Medan menangkap tiga oknum anggota polisi dan satu orang warga sipil karena diduga terlibat upaya perampokan sepeda motor. Sedangkan satu orang pelaku lainnya masih buruk.